Intro Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI dalam jumpa PR di Direkturat Jenderal Imigrasi Kemenpumham, Jakarta pada Kamis 19 September 2024 Dalam jumpa pers tersebut, ia menyebutkan bahwa program naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang sebagai target untuk memperbaiki prestasi timnas Pria yang juga merupakan Menteri BUMN ini mencotokkan banyak negara juga untuk melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional Hal ini membuat PSSI mengambil langkah serupa Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri Ia juga meminta agar semua pihak tidak meragukan nasionalisme dari para pemain Contohnya dari pemain naturalisasi Meshillers yang berfoto dengan bendera merah putih, usai memperkuat FC TNT dalam lanjutan R.A.D.Vice Di samping naturalisasi, Erick menyebut PSSI telah menyiapkan program pembinaan pemain muda mulai kelompok umur U17, U20 hingga senior Ia menyebutkan untuk mewujudkannya diperlukan kesinambungan antara semua stakeholder terkait termasuk pemerintahan Indonesia Timiu TV mengabarkan